Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dian Susanti NIM 18 10 25 2002 Video kali ini yaitu tentang Sitophilus orize atau kutu beras Dimana video ini merupakan tugas dari Mata kuliah hama penyakit pasca panen Selamat menyaksikan Sitophilus orize merupakan salah satu hama pasca panen Yang merusak beras dan berbagai jenis tepung Hama ini mengakibatkan rusaknya bahan simpan Sehingga menjadi bubuk atau terjadinya Penggumpalan-penggumpalan Pada berbagai jenis tepung yang diserangnya Selain itu, pada bahan yang diserang Akan tumbuh pula jamur-jamur yang berbahaya Bagi manusia bila termakan Sertifikasi dari Sitophilus orize yaitu Kingdom Animalia, Film Arthropoda Kelas Insekta, Ordo Coleoptera Famili Curcolioneide Genus Sitophilus spesies Sitophilus orize Sitophilus orize terdiri atas 4 siklus Yaitu telur, larva, pupa, dan imago Dimana telur berbentuk lonjong Diletakkan satu per satu di dalam liang Yang ditutupi dengan sisa gerekan Berwarna putih dengan panjang Kurang lebih 0,5 mm Tiap imago memproduksi telur selama 3-5 bulan dengan jumlah telur 300-400 butir Fase telur terjadi selama 5-7 hari Terima kasih telah menonton! Setelah menetas, larvanya tidak berkaki Gemuk berwarna putih Berukuran 3 mm Menggerek beras Dan memakannya Yang juga merupakan tempat tinggalnya Dan berkembang di dalamnya Sampai menjadi pupa Bila akan berpupa, Larva terakhir akan membuat rongga dalam butiran Setelah mengalami fase pupa Selama 4-7 hari Keluarlah kumbang muda dari beras 2-5 hari Kemudian serangga dewasa yang berada dalam butiran beras Keluar untuk mengadakan perkawinan Daur hidup dari telur sampai dewasa Yaitu 28-29 hari Perkembangan optimum terjadi pada temperatur 30 derajat celcius Dan kelembaban relatif 70% Serangan daur hidup dari telur sampai dewasa Yaitu 28-29 hari Tanaman hidangnya dapat terdiri atas Padi, jagung, sorgum, gandum Dan semua jenis biji-bijian Baik yang masih ada di lapangan Ataupun yang sudah disimpan di gudang Selain beras dan biji-bijian Serangga ini juga dapat menyerang berbagai jenis tepung Serangan yang ditimbulkan oleh sitophilus orize ini Yaitu terdapatnya gerekan sempit dan bercabang-cabang Dimana larva membuat semacam kokon Yang tidak sempurna di sudut-sudut tempat simpanan Atau bahan yang diserangnya Selanjutnya, butiran beras yang terserang Menjadi mudah pecah dan remuk seperti tepung Kualitas beras akan rusak Akibat serangan hama ini Karena akan bercampur dengan air liur hama Perkembangan optimum terjadi pada temperatur 30 derajat celcius Dan kelembaban relatif 70% Jika kelembaban beras tinggi Akan menurunkan temperatur Sehingga cendawan pun ikut menyerang beras Yang mengakibatkan beras rusak berat dan berbau busuk Pertambahan populasi sangat cepat Bila kadar air material paling sedikit 15% Serangan sitopilus orize menyebabkan temperatur beras Sesuai bagi perkembangan cendawan tertentu Dan mengakibatkan tidak sesuai untuk dikonsumsi Serangga ini menyerang beras Sehingga disebut juga sebagai kumbang beras Atau kutu beras Pertama, pengendalian serangga hama sitopilus orize Dapat dilakukan dengan menggunakan musuh alami Musuh alaminya antara lain yaitu Anisopteromalus calandre Sebagai parasit larva Semut merah dan semut hitam Yang berperan sebagai predator dari larva dan telur hama Selain itu Penjemuran produk simpanan pada terik matahari Merupakan salah satu cara pengendalian yang baik Karena dengan adanya penjemuran ini Hama sitopilus orize dapat terbunuh Terima kasih bagi yang telah menyaksikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati